Halo assalamualaikum semua balik lagi di kubalesa channel kali ini aku bikin kek potong kukus jadi temen-temennya enggak punya oven bisa banget pakai kukusan warnanya cantik banget dan ini bersantan kalau teman-teman pengen tahu caranya yuk kita simak sama-sama ya pertama kita siapkan wadah besar lalu kita masukkan telur gula pasir dan emulsifier ini aku pakai SP teman-teman bisa pakai TBM atau ovalet setelah itu kita kocok dengan kecepatan rendah sampai berbusa nah setelah berbusa seperti ini lalu pindahkan ke sedang lalu ketinggian teman-teman kita kocok selama 7-10 menit sampai seperti ini ada jamulnya ya kalau sudah kita masukkan tepung terigu sambil di ayak biar tidak bergerindil ya teman-teman setelah itu kita masukkan vanili bubuk dan baking powder lalu kita mixer sebentar saja asal rata setelah itu kita masukkan santan kental yang kecil satu bungkus dan kita aduk lagi sampai rata enggak usah lama-lama ya teman-teman sebentar aja biar enggak over mix dan bantat setelah itu kita rapikan dan kita masukkan minyak minyak sayur minyak goreng ya teman-teman nah disini kita pakai spatula biar tidak over mix dan bantat kita pakai teknik aduk balik diaduk sampai homogen yang artinya tidak ada minyak yang mengendap ya jadi semuanya itu rata seperti ini nah kalau sudah seperti ini jangan kelamaan ngaduk ya teman-teman lalu kita pisahkan jadi tiga bagian karena mau dibuat tiga warna kalau teman-teman mau dibuat empat atau enam warna bisa dibagi enam ya teman-teman nah setelah itu kita masukkan sedikit warna lalu kita aduk sampai rata lakukan sampai warna ketiga ya ini aku pakai pink, pinknya itu pakai warna merah, merah cabai sedikit aja lalu biru dan pakai warna ungu kalau sudah semua kita siapkan loyang disini aku pakai loyang ukuran 22 x 10 tingginya 5 cm yang sudah dialasi dengan baking paper dan dioles tipis margarin setelah itu kita masukkan adonannya disini aku masukkan adonan biru dulu lalu kita rapihkan dan kita ketuk-ketuk supaya udara gelembungnya itu keluar nah sebelumnya kita panaskan kukusan kalau sudah mendidih lalu kita kukus selama 10 menit kalau sudah 10 menit kita masukkan adonan yang kedua disini aku adonan ungu yang kedua lalu diratakan dan kita kukus kembali selama 10 menit setelah 10 menit kita masukkan adonan ketiga yang terakhir yaitu adonan pink dan kita ratakan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya teman-teman kalau sudah jadi langsung diangkat dan dibalik sebelumnya kita iris dulu pinggirannya ya nah setelah itu kita balik dan jangan lupa diangkat baking papernya ya teman-teman nah jadi disini kita tunggu dingin setelah dingin kita balik lagi cake-nya ya setelah dingin lalu kita oles dengan buttercream buttercream disini aku beli jadi teman-teman bisa bikin atau beli langsung di toko bangku ya nah biar rapih pinggirannya kita trim kita rapihkan nah jadi kelihatan garisnya lurus ya semuanya dipotong kanan kiri depan belakang nah kalau sudah terlihat lebih rapih ya teman-teman nah disini biar cantik aku pakaikan edible stem dari sugar pots jadi ini terbuat dari pati kentang dan warnanya juga dari pewarna makanan jadi aman banget untuk dimakan nah ini edible stemnya udah aku potong-potong bulat dan tinggal ditempel aja di atas buttercreamnya selain cake juga bisa untuk puding terus kue kering, minuman, bubur atau nasi juga bisa ya teman-teman nah tara sudah jadi deh nih cantik banget ya padahal simple banget ini cuma dioles buttercream sama ditempel stiker tapi jadinya bewa sekali cantik nah sekarang kita potong ya dan kita cicipin seperti apa sih rasanya jadi teman-teman cake potong ini juga bisa kalian variasikan dengan berbagai macam rasa ya mungkin pakai pasta pandan atau pasta strawberry, anggur atau buah-buahan yang lainnya nih kita cobain dulu ya hmm rasanya enak banget, lembut dan gak serat teman-teman wajib cobain resep ini oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe buat yang belum ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati